Intro Halo pak, boleh bisa tolong, saya ada di setul Saya nilai lihat kalau di terowongan ada banjir Saya kejebak di banjir, ini pak di dalam mobil Intro Hujan deras disertai angin kencang belakangan ini sering terjadi di Indonesia Tak bergantung musim, hujan deras bisa datang kapan saja Kondisi ini menyebabkan sejumlah daerah dilanda banjir Tidak hanya intensitas hujan yang tinggi Banjir juga disebabkan oleh semakin berkurangnya daerah resapan Dan mampetnya saluran air Dari Cimahi, Jawa Barat, seorang pengendara motor terseret banjir Sejauh puluhan meter di kawasan Cimindi Derasnya air, membuat pengendara tersebut tidak bisa berbuat banyak Selain mengikuti arus air Sedangkan seorang penumpang lainnya berusaha menepi ke pinggir jalan Beruntung dua korban dan kendaraannya selamat dalam peristiwa ini Menurut warga, kejadian ini berawal dari aksi nekat pengendara motor menerobos banjir Inilah rekaman video amatir milik warga Detik-detik sebuah mobil mini bus terseret arus banjir bandang Hoki Octavianus sempat terjebak di dalam mobil selama 30 menit Dia tidak bisa keluar mobil Lantaran pintu sebelah kanan tidak bisa dibuka Akibat derasnya arus air Sedangkan pintu sebelah kiri tertahan oleh pepohonan Pemilik mobil baru bisa keluar dari mobil setelah mendobrak pintu bagasi Meski berhasil menyelamatkan diri Tapi mobil langsung terseret arus sungai Binoyo Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Tapi mobil mengalami kerusakan parah Dan semua barang di dalamnya hilang terseret arus Sementara di Sentul Bogor, Jawa Barat Seorang pengemudi nyaris meregang nyawa Setelah mobilnya terjebak banjir saat melintasi sebuah terowongan Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2022 Seketika viral di media sosial Alhamdulillah berhasil diangat oleh rakan-rakan dari damatan Sobat penyitas, sebelum peristiwa naas itu terjadi Muhammad Fatan sedang mengendarai mobil untuk menjemput temannya Saat itu memang cuaca sedang tidak bersahabat Hujan deras yang terjadi sedikit banyak mempengaruhi jarak pandang Fatan Saat melintas di dalam terowongan Tiba-tiba mobil Fatan terhenti Genangan air telah menghambat perjalanannya Sampai terowongan itu Saya kira saya cuma nginjek genangan air Soalnya mobil emang langsung kayak rada ketahan gitu Pas saya kira itu genangan air Saya coba gas sedikit Mobil nggak gerak sama sekali Tapi naas Perkiraan Fatan meleset Mobil yang ia kendarai Seketika mengambang di permukaan air Mencoba untuk tetap tenang Fatan berusaha sesegera mungkin keluar dari mobilnya Tapi naas Semua elektronik di dalam mobilnya langsung mati terkena air Laki-laki 19 tahun ini tidak bisa membuka pintu sama sekali Semua pintu otomatis terkunci Saya berpikir awalnya untuk tetap di mobil aja Dengan pikiran air nggak bakal setinggi itu Fatan semakin cemas ketika air semakin tinggi Mobilnya yang awalnya kering Kini mulai terendam air Ya Tuhan sampai disinikah umurku Di tengah kepanikannya Fatan masih sempat berpikir cernih Untuk menyelamatkan dirinya Halo Pak Boleh minta tolong Saya ada di setul Saya nggak ngeliat kalau di terowongan ada banjir Saya kejebak di banjir ya Pak Di dalam mobil Harus ditarik dulu Pak Biar saya bisa keluar Soalnya pintunya nggak bisa dibuka Pak Kaca juga listriknya kayaknya Error semua Pak Nah tolong segera Pak Kalau ini udah masuk ke dalam airnya Dengan Bapak siapa ya Pak ya Bapak Kalau ditunggu Bapak ya Siap-siap makan Bapak Baik Bapak Alhamdulillah berhasil diangkat Oleh karena kan dari Damkar Beruntung saat ketersediaan oksigen semakin menipis Dan air semakin meninggi Petugas Damkar tiba di lokasi Dan berapa lama Tim penyelamat berhasil menarik mobil Fatan dari genangan Aku mikirnya kalau aku masih ada di dalam mobil itu sampai sekarang Nggak dikasih pintu kebuka atau gimana Mungkin ada kemungkinan untuk nggak selamat dari dalam mobil itu Alhamdulillah Kini Fatan bisa bernafas rega Dia akhirnya lolos dari maut Novyana Ibunda Fatan terpukul dengan musibah ini Rasa takut dari sosok ibu Hingga kini masih menyelimuti kesehariannya Secara fisik Fatan memang tidak mengalami luka Namun secara mental Rasa cemas dan takut Masih menggelayut di hati Fatan Beruntung masih ada orang-orang terdekat yang terus memberikan support untuk Fatan Terutama sang ibu yang tak henti-hentinya Melontarkan doa untuk sang anak tercinta Sobat penyitas Kehati-hatian dalam berkendara menjadi syarat mutlak dalam berkendara Terlebih saat berkendara di musim penghujan Sejumlah persiapan harus dilakukan agar kita selamat selama perjalanan Untuk pengguna mobil pastikan rem bekerja dengan normal Kemudian ban harus memiliki tekanan udara normal Kesiapan piranti ini bertujuan agar tidak mudah tergelincir Dari sisi visibilitas atau pandangan pengemudi Pastikan lapu mobil menyala Kemudian wiper berfungsi normal Dan pastikan karetnya dalam keadaan bagus Sehingga bisa membersihkan air dengan cepat Untuk kendaraan roda dua Pastikan kop atau tutup busi motor terpasang sempurna Sehingga tidak terjadi kebocoran Yang bisa mengakibatkan air masuk ke mesin Dan membuat mesin core sled Yang tak kalah penting adalah Periksa sistem pengreman Pastikan rem bekerja dengan normal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!